sepi namun tadi ada beberapa warga sini yang membawa barang bawaannya untuk pindah baik itu ke rumah sanak saudara ataupun tadi ada beberapa warga juga yang membawa barang bawaannya untuk pindah ke Rusunawa yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan beberapa bangunan di sini juga sudah terlihat kosong dan dirubukan oleh pemiliknya walaupun ada beberapa warga yang sudah memilih untuk meninggalkan kampung akwarium namun masih ada beberapa warga yang memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing mereka memilih untuk bertahan sampai Pemprov DKI Jakarta memberikan uang kerahiman yang layak bagi mereka dan mereka akan memasang badan sampai penggusuran dimulai pada pukul 6 pagi ini selain itu dari 393 kepala keluarga yang ada di kampung akwarium ini ada sekitar 300 kepala keluarga yang sudah direlokasi ke beberapa Rusunawa dan sisanya ada 93 warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing kebanyakan mereka warga yang memilih bertahan ini dari RT1 dan juga RT12 sedangkan dari RT2 dan juga RT11 ini hampir seluruhnya sudah direlokasi ke beberapa Rusunawa dan baru saja kami mendapatkan informasi bahwa persiapan apel sudah dilakukan atau sedang berlangsung saat ini ada sekitar 4.400 personil gabungan dari TNI dan juga Polri yang akan mengawal proses penggusuran di kampung akwarium pagi ini selain itu juga pihak kepolisian akan merakukan rekayasa lalu lintas jadi rekayasa lalu lintas akan dilakukan untuk mengurai apabila nanti akan terjadi kemacetan saat proses penggusuran dimulai rekayasa lalu lintas ini seperti misalnya penutupan jalan di sekitar kampung akwarium dan juga ini pengalihan arus selalu lintas di sekitar kampung akwarium Peter dan juga Sarah Tiffany Alhamid dari penjaringan Jakarta Utara dan memang ini saya perlu membawakan diri yang telah menutupan